Adik kecil membaca buku baga sasi Dibacanya di dalam kelas Perkembangan anak Bekasi perlu kita awasi Karena sangat penting di usia emas Terkait dengan transisi Transisi PAUD-GSD yang mengenakan ini Memang Kemedik Bu Resteq itu sudah meluncing Bahwa saat ini sedang dikerakkan transisi PAUD-GSD Yang menyenangkan Jadi saya mengapresiasi sekali Untuk berburu PAUD dan juga komponen-komponen yang terlibat Yang sudah melaksanakan kegiatan-kegiatan Transisi PAUD-GSD yang menyenangkan ini Tentunya transisi PAUD-GSD ini Tidak akan berhasil jika kita tidak bersama-sama Bersineti, berkolaborasi antar sekolah Antara orang tua Juga komunikasi antar keluarga dan sekolah Tujuan dari transisi PAUD-GSD ini Transisi PAUD-GSD ini memang adalah salah satunya Yaitu menghilangkan miskonsepsi Menghilangkan miskonsepsi pembelajaran calistung untuk anak usia ini Dan juga tentunya mendasari pembelajaran yang kemampuannya itu agar bisa lebih siap menerima pembelajaran di jenjang berikutnya Jadi nanti ibu-ibu guru di anak usia ini tidak menekankan bahwa anak usia ini masuk ke SD ini harus bisa calistung Tapi tentunya diberikan pembelajaran calistung ini dengan cara yang menyenangkan Bermain sambil belajar dan belajar sambil bermain Dan tentunya ibu-ibu sudah sangat paham dengan metologinya bagaimana agar proses pembelajaran ini bisa berjalan dengan menyenangkan untuk anak-anak usia ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!